Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Ika Norianti NIM 17053133 saya dari pendidikan ekonomi Universitas Negeri Padang disini saya mendapat tugas dari Miss Efniceria dalam mata kuliah perencanaan pembelajaran ekonomi untuk membuat video mikrotik dan materi yang akan saya bawakan yaitu kelangkaan dan biaya peluang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak semuanya Selamat pagi bu Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat bu Baiklah sebelum kita memulai pelajaran langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua dipersilakan untuk memiliki doa Berdoa mulai Berdoa selesai Kita benar-benar memulai pelajaran pada pagi hari ini Coba anak-anak ibu perhatikan sekelilingnya di bawah kursi di bawah meja di bawah meja ataupun di dalam laci Apakah ada sampah? Jika ada tolong diambil dan dibuang ke tempat sampah Baik bu Sudah anak-anak? Sudah bu Oke baik Ibu akan mengambil absen Apakah ada yang tidak hadir? Tidak ada bu Bagus Berarti kita akan memulai pelajaran hari ini Sekarang Pada minggu sebelumnya Kita telah mempelajari Apa itu ilmu ekonomi? Dan pembagian ilmu ekonomi Masalah-masalah ekonomi dan Masalah ekonomi klasik Pada anak-anak ibu sekalian Apakah masih ada yang ingat Apa itu ilmu ekonomi? Saya bu Baiklah Kepada Bu Dipersilahkan Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia Dalam memilih dan menciptakan kemakmuran Bu Bagus sekali Jadi Pada Pertemuan hari ini Kita akan mempelajari tentang masalah ekonomi Penyebab terjadinya ekonomi Dan apa itu kelangkaan Sebelumnya Ibu akan Menjelaskan Tentang Kebutuhan Kebutuhan dan keinginan manusia itu Jumlahnya tidak terbatas Atau unlimited Sedangkan Sumber beraya Atau search Yang tersedia Untuk memenuhi kebutuhan Dan keinginan tersebut Jumlahnya sangat terbatas Jadi Dengan kita mempelajari Tentang Masalah ekonomi Kita dapat memperkirakan Apa-apa saja yang akan dilakukan Atau tindakan yang akan dilakukan Oleh konsumen Untuk kedepannya Hasil yang diprediksi Atau diperkirakan tersebut Bisa digunakan sebagai dasar Untuk membuat perencaraan bisnis Menentukan harga Kebijakan pemasaran Kebijakan sumber daya Dan lain-lain Kini ibu akan bertanya Terlebih dahulu Adakah yang tahu Apa itu kebutuhan Saya ibu Baik Kepada Sinta Dipersilahkan Kebutuhan adalah Segala sesuatu yang dibutuhkan manusia Untuk mempertahankan hidup Serta untuk memperoleh Kesejahteraan dan kenyamanan ibu Bagus sekali Jadi Ibu akan melanjutkan Belajaran kita Melalui video yang akan ibu tayangkan Mari kita Simak secara bersama-sama Hai sahabat Kali ini kita akan belajar tentang materi Kelangkaan Sebelumnya Apakah kalian mengetahui Apa itu kelangkaan? Nah Kelangkaan merupakan Bentuk kesenjangan Antara sumber daya ekonomi Yang terbatas Dengan jumlah kebutuhan manusia Yang tidak terbatas Kebutuhan manusia sangatlah beragam Seperti BBM Air Listrik Berlian Dan lain-lain Akan tetapi Perlu kita sadari Bahwa sumber daya yang ada Semakin lama Semakin berkurang Misalnya Berlian Penyebab adanya kasus kelangkaan Antara lain Sumber daya terbatas Letak geografis tidak merata Pertumbuhan penduduk tidak seimbang Bencana alam Dan yang terakhir Ketidakpedulian terhadap lingkungan sekitar ini Yang pertama Sumber daya yang terbatas Maksudnya adalah Sifat sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui Akan tetapi Dalam penggunaannya Dieksploitasi secara berlebih Akan menyebabkan Kelangkaan Yang kedua adalah Persebaran kekayaan alam dunia yang tidak merata Neta geografis yang berbeda-beda Menyebabkan Persebaran sumber daya menjadi tidak merata Yang ketiga adalah Ketidakseimbangan pertumbuhan penduduk Thomas Robert Malthus menyatakan Bahwa laju pertumbuhan penduduk Lebih cepat daripada laju pertumbuhan produksi Akibatnya Hasil produksi yang ada Tidak mampu memenuhi kebutuhan manusia yang tak terbatas Manusia membutuhkan sumber daya Jika penduduknya semakin banyak Maka sumber daya yang ada semakin menipis Sehingga menyebabkan Kelangkaan Yang keempat adalah Bencana alam Ketika terjadi bencana alam Menyebabkan keterlambatan produksi Ataupun distribusi Sehingga masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhannya Yang kelima adalah Ketidakpedulian manusia Terhadap lingkungan Banyak orang yang hanya Memanfaatkan hasil dari alam Tetapi tidak memperhatikan Pelestariannya Akibatnya Sumber daya menjadi langka Nah, setelah kita mempelajari penyebab kelangkaan Sekarang kita akan mempelajari Upaya dalam menanggulangi kelangkaan Upaya dalam menanggulangi kelangkaan yang pertama adalah Menyusun skala prioritas Apa sih menyusun skala prioritas itu? Artinya adalah Membuat daftar kebutuhan yang harus didahulukan Atau kebutuhannya mendesak untuk dipenuhi Menggunakan alat pengganti pemuas kebutuhan Alam menyediakan barang pengganti untuk pemuas kebutuhan yang biasa disebut dengan barang substitusi Apabila suatu alat pemuas kebutuhan mengalami kelangkaan, maka dapat diganti dengan alat pemuas kebutuhan yang lainnya Misalnya dengan penggunaan mobil berbahan bakar minyak Apabila bahan bakar minyak mulai mengalami kelangkaan Kita dapat menggantinya dengan barang substitusi berupa penggunaan sepeda kayu Atau dapat juga dengan berjalan kaki yang lebih menyehatkan Jangan lupa mematikan keran setelah digunakan ya Karena penghemat sumber daya alam juga merupakan salah satu upaya dalam menanggulangi kelangkaan Baiklah anak-anak sekalian setelah kita menyimak video yang telah ibu tampilkan Selanjutnya ibu akan membagikan kelompok untuk kalian Kelompok ibu bagi menjadi tiga kelompok Dan kelompok itu akan ibu bagikan dan kelompok ibu sendiri akan memilihkan Jadi kelompok yang pertama ada Dwi dan Zaki Kelompok kedua ada Putri dan Ami Yang ketiga ada Sinta dan Rahmi Baiklah anak-anak ibu sekalian Kelompok telah ibu pilih Dan kalian selanjutnya akan melanjutkan diskusi Diskusi ibu berikan waktu selama 15 menit Dan akan kita lanjutkan untuk menampilkan hasil diskusi yang telah kalian ucapkan Baiklah anak-anak sekalian Adakah yang ingin maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Baiklah kelompok dua silahkan perwakilannya maju ke depan Baiklah anak-anak sekalian Setelah kita menyelesaikan diskusi pada hari ini Jadi intinya ini kita dapat mengetahui apa itu inti masalah ekonomi Apa itu kelangkaan dan penyebab faktor-faktor terjadinya kelangkaan Jadi kelangkaan tidak berarti segalanya mutlak sulit diperoleh ataupun ditemukan Dikatakan langkah karena alat pengguna atau kebutuhan yang tersedia tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup semuanya Baiklah anak-anak untuk tugas di rumah ibu ingin anak-anak sekalian mengerjakan tugas pada halaman 49 yang uji kompetensi Sudah mengerti anak-anak? Sudah bu Untuk pertemuan hari ini kita sudahi Kalau ada kata-kata ibu yang salah ibu mohon maaf Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih